Lu PP kucing, lu gue follow PP kucing komen, ayo temen-temen komen Kenapa tiba-tiba jadi kucing Cina woy Oh, opanya Eh, opanya datang Lah, opanya ternyata Elbrana Hai, kamu apa kabar? Pasti bayi-bayi aja kan? Kenalin aku Elbrana Siapa di sini yang pernah nonton TikTok? Akhir-akhir ini sedang viral tuh Sebuah fenomena unik yang membuat banyak akun TikTok Indonesia Menggunakan gambar kucing sebagai profile picture mereka Bukan sembarang kucing nih Melainkan anak kucing lucu dengan atribut Ramadan yang ikonik Seperti peci, sarung, hijab, dan masih banyak lagi Bertepatan dengan momen Ramadan yang baru-baru ini ditunaikan Orang-orang berbondong-bondong buat pakai PP kucing Ramadan ini Lalu membuat sebuah tagline baru Kalau kamu pakai PP kucing nanti di follow Waduh seru juga ya Ayo coba komen di bawah Siapa aja di sini yang ikut puasa Apakah kamu pakai PP kucing Ramadan juga teman-teman? Yang pakai PP kucing ayo kumpul Dan like video ini sekarang juga ya Kali ini El Prana akan membahas asal-usul PP kucing Ramadan lengkap dengan kisah seram di baliknya Seperti biasanya kalau semua informasi yang El Prana jelaskan di sini Bersumber dari rumor-rumor yang beredar di internet Kamu bisa tulis teori versi kamu ya di kolom komentar Kita diskusi bareng Pada tahun 2022 Ada sebuah foto anak kucing yang lucu banget Kucing Oyan imut ini sedang berdiri sambil menatap kamera dengan ekspresi yang mengemaskan Semenjak foto ini viral di mana-mana Banyak orang yang menggunakan wajahnya Sebagai meme dan mayoritas memberi nama kucing ini sebagai El Gato Dalam bahasa Spanyol El Gato artinya seekor kucing Nah meme El Gato ini tuh menyebar cepat ke seluruh dunia Mulai dari video animasi El Gato yang lagi menari Video game nextbot dengan karakter El Gato Dan masih banyak lagi Saking viralnya sampai tuh ke negara kita Indonesia Dan dengan kelucuannya tersebut El Gato kini disebut sebagai dudul di Indonesia dan Malaysia Ya ampun imut banget ya Fenomena ini terus mencuat Hingga tahun 2023 Ada tuh seseorang di Facebook yang memodifikasi dudul dengan pakaian muslim Dikenakanlah itu peci dan juga hijab Awalnya berhenti sampai disini aja teman-teman Namun per awal Maret tahun 2024 ini Tiba-tiba foto dudul ini kembali naik Dan digunakan sebagai profile picture untuk menyambut bulan puasa Widiasi banget ya Kucingnya juga ikutan puasa Apakah kamu punya kucing di rumah? Coba tulis nama kucing-kucing kamu ya di bawah Tapi tau gak? Kalau ada fakta mengerikan di balik foto PP Kucing ini Baru-baru ini viral di TikTok Sebuah berita mengenai kelompok orang yang ramai-ramai Menyebarkan ujaran buruk terhadap umat muslim Sambil mengenakan PP Kucing Ramadan ini Hal tersebut mengakibatkan banyak orang yang menganggap Orang-orang ini sebagai bagian dari umat muslim Berdasarkan kejadian inilah Beberapa video di TikTok langsung viral Untuk memperingatkan orang-orang yang menggunakan PP Kucing ini Agar segera mengganti profile picture mereka Karena jika PP Kucing ini tetap dipakai Maka sama aja seperti orang-orang jahat yang sudah disebutkan di awal tadi Ya ampun gak nyangka banget Padahal nih banyak dari orang-orang yang baru aja pakai PP Kucing ini Tapi udah disuruh hapus aja Sejujurnya El Prana sudah sempat cari-cari nih di internet Orang mana sih yang pakai PP Kucing Ramadan Sambil menyebarkan ujaran buruk kayak gitu Dan ternyata sampai sekarang belum pernah ketemu Apakah ini hanya sebuah strategi aja teman-teman Untuk menekan keviralan dari PP Kucing ini Atau mungkin itu beneran terjadi Kira-kira kamu bakalan tetap pakai PP Kucing Ramadan ini gak Atau bakal ganti profile picture-nya Hmm padahal El Prana udah bikin nih PP Kucing versi El Prana Aduh jadi bingung nih mau dipakai apa enggak Terus yang kedua mengenai foto terkutuk dari El Gato Tau kan kalau foto El Gato ini tuh diambil pada tahun 2022 Saat El Gato masih kecil Berdasarkan informasi yang El Prana selidiki El Gato merupakan anak kucing dari Rasmanskin Yang terkenal dengan kaki pendeknya Namun banyak penggiat hewan yang sering menganggap Bahwa Rasmanskin merupakan jenis kucing Yang memiliki kelainan oleh karena ukuran kakinya tidak normal Dan hal tersebut membuat kucing dengan Rasmanskin Lebih rawan sakit lalu mati dengan cepat Nah kucing El Gato ini tiba-tiba aja tuh dikabarkan sudah mati Di awal tahun 2023 kemarin Astaga kasian banget El Prana jadi sedih Konon orang-orang yang masih menggunakan PP El Gato ini di sosial media Mereka akan didatangi oleh sosok hantu kucing Dengan taring penuh darah yang siap untuk menerormu Nggak merinding banget Duh jadi bingung deh Bakalan tetap pakai PP ini atau enggak ya teman-teman Ya daripada kita merinding mulu nih Gimana kalau kita coba nonton video lucu El Gato yang ada di internet Lah ini kan gambarnya El Prana Lu PP Kucing lu gue follow PP Kucing komen Ayo teman-teman komen Tunggu dulu Lah ini kucing El Prana El Gato El Prana nih Gok 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 Terus Lah Tunggu dulu Kenapa tiba-tiba jadi kucing Cina woy Astaga gak nyambung Apaan sih ini Ah sumpah deh Bisa-bisanya teman-teman Dari yang awalnya PP Kucing Ramadan Terus berubah menjadi PP Cina Ya bolehlah PP Kucing Cinanya kita pakai buat imlek tahun depan Detik-detik kedatangan Opa Detik-detik kedatangan Opa Oke Waduh Opa Itu PP Kucing Cina tadi Opa-nya Oh bukan Ternyata orang lewat Oh Opa Anyong Anyong Opa Ih ngakak deh Eh Opa-nya datang Nah Opa-nya ternyata El Prana Ya bersumpah ya ini Cewek-cewek ini pada gila apa sama Opa-Opa Tenang-tenang-tenang Kalau kamu mau lihat Opa Bisa lihat Opa El Prana Nih di Youtube deh Ya ampun teman-teman Ngokak abis Oke kita lihat lagi ya Oke Opa Opa Lalu terus ada Bapak-bapak lewat Pak awas pak Pak awas pak woy Akhirnya dia kabur woy Opa Anyong Anyong Opa Opa Anyong Opa Ya ampun Itu Opa-nya datang tuh Apa El Prana Ternyata El Prana jadi artis dong Tuh tuh Di diri aku tuh El Prana jadi artis Ya ampun Ngakak abis deh Semuanya pada teriak-teriak woy Sekedar informasi El Prana tuh punya akun TikTok nih temen-temen Pastikan kamu follow El Prana juga ya di TikTok Link TikTok ada di kolom deskripsi Soalnya videonya seru-seru Terrawih momen Bocel-bocel yang masih semangat Oke tuh Eh buka puasnya kebanyakan Teler langsung Wih Wih fokus soalnya Dan kucingnya Oh oke Rakaan delapan udah pulang Terus Emang kenapa Kalau baca albal korong Oke mereka pada bingung nih Gak lah berdiri Soalnya ngantuk Kebanyakan tuh Makannya pas buka Waduh Ketemu cewek cantik Hmm Kasian Jadi obat nyamuk Lah 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 Dia marah Mau kenangnya diinje Ini botul yang di belakang lucu banget Hah Emang rakat sampe 23 ya El Prana agak bingung temen-temen Coba kamu jelaskan di kolom komentar ya Apaan nih Kucing Sunda Kucing Sundanya lagi masak Buat buka puasa Waduh 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 Terus Oke Makan karedo Itu elgatonya Kesenengan makan karedo Oke makan tau sumedang Tau apa Aku gak ngerti bahasa Sunda Eh apaan sih Aku bingung woy Siapa disininya orang Sunda Coba translate ya Di kolom komentar ya POV bulan puasa Ramadan Jam 3.30 Oke ini lagi sahur Temen-temen lah Adanya malah joget Oke Sekuarga nih Pada lagi sahur ya Kamu udah sahur film hari ini temen-temen Komen sahur apa tadi Lah Kesiangan Kasian banget Ngerayok tuh kucingnya Oke Lagi nonton Bang Windah nih Pagi-pagi Sambil nahan lapor Kucingnya Pins banget ya Waduh Apaan tuh Kaget kena jumpscare Ternyata dia puasa Setengah hari doang Tuh dia tuh Kakaknya Lihat kepingin Oke ini waktu sore Berburu takjil Happy-happy Ya ampun Ngakak banget Oke Buka puasa Kok Kok buka puasanya Pakai siurida gitu woy Ngakak banget Akhirnya buka puasa Mantap Oke Oke lagi makal nih Kakaknya kok agak Gragas ya Ngakak deh liat deh Mulutnya Oh akhirnya terawih Akhirnya terawih Temen-temen Ayo yang puasa Harus terawih loh ya Temen-temen Mantap Eh Apaan tuh orang itu Tadi kayaknya Ketumbur deh Oke Gakkusnya Gak-gak liat Orang ketumbur Gakak abis Sumpah sih Makasih ya temen-temen Udah nemenin El Prana Nontonin video-video lucu Pepe Kucing Ramadhan Oke deh Sampai jumpa